selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video channel nasib dan hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai pusaka gaib orang kelahiran Rabu, Kamis, dan Jumat, dimana kehadiran pusaka gaib tersebut, akan bisa memberikan kedikdayaan tertentu bagi pemiliknya jika kita berbicara mengenai pusaka gaib, maka kita akan berhubungan dengan hal-hal yang berada di luar batas nalar dan logika kita sebagai manusia banyak yang tidak mempercayai bahwa di dalam tubuh manusia bisa tertanam jenis pusaka gaib tertentu pusaka gaib yang berada di dalam diri manusia hanyalah berbentuk energi dan tuah kesaktiannya saja namun jika dilihat dengan ilmu kebatinan, akan nampak wujud asli pusaka tersebut, seperti kapak, pedang, keris, tombak, dan lain sebagainya pusaka gaib memiliki watak dan karakternya masing-masing, sehingga mereka bisa memilih orang seperti apa yang ingin mereka dampingi yang tentunya adalah orang dengan sifat dan energi yang selaras berikut ini adalah pusaka gaib orang kelahiran Rabu, Kamis, dan Jumat, yang tentunya akan memiliki sifat dan kesaktiannya sendiri-sendiri yang pertama adalah pusaka gaib kelahiran Rabu panjenengan kelahiran hari Rabu disimbolkan dengan daun hal ini akan membuat panjenengan memiliki sifat dan energi yang sangat cocok dengan pusaka gaib tertentu daun seringkali menjadi pertanda datangnya suatu pergantian musim selain itu, daun juga adalah perlambang sebagai awalan yang baru dan juga lebih baik panjenengan kelahiran Rabu memiliki karakter yang bisa menuntun orang lain untuk menuju pada kebaikan kebanyakan kelahiran Rabu juga adalah orang yang kalem sekaligus bijaksana kemampuan kelahiran hari Rabu untuk bisa mengarahkan orang lain menuju kebaikan didasari oleh keahliannya dalam melakukan persuasi atau membuju orang, meskipun banyak dari mereka yang terlihat biasa-biasa saja dari luar kelahiran hari Rabu juga diberi bakat oleh sang penciptanya dengan pemikiran yang cerdas dan tajam termasuk juga cerdas dalam memanfaatkan banyak kesempatan sehingga, banyak di antara mereka yang akhirnya bisa memiliki kehidupan yang mapan berkat kepandainya tersebut orang hari Rabu pada dasarnya memang memiliki kerezekian yang baik namun, itu bagi mereka yang benar-benar rajin, konsisten, dan tidak mudah menyerah kelahiran ini juga dikenal tidak pelit, mereka rela berbagi dengan orang-orang dekatnya terutama dengan sanak saudara panjenengan kelahiran hari Rabu memiliki peranan penting dalam menyeimbangkan alam semesta mereka adalah orang yang menebarkan cinta kasih dan bisa membawa kebaikan kepada semua makhluk berdasarkan karakter dan energi yang dimiliki oleh kelahiran Rabu maka pusaka gaib yang paling selaras dengan mereka adalah pusaka gaib jenis panuntun sesuai dengan namanya, pusaka gaib panuntun memiliki daya tuah yang sangat positif pusaka ini mampu mengarahkan pemiliknya untuk selalu berada di jalan yang benar dan dekat dengan penciptanya pusaka gaib jenis penuntun ini jika dilihat dengan mata batin seringkali berwujud seperti tongkat, kitab, dan juga tasbih selain selaras dengan orang kelahiran Rabu, pusaka ini juga banyak dimiliki oleh hodam atau jin yang berwujud pertapa resi, wali, dan juga sosok berjubah putih pusaka gaib kelahiran Rabu jika sudah aktif dan benar-benar selaras dengan pemiliknya akan memberikan efek berupa intuisi dan firasat yang sangat tajam selain itu, perkataannya juga akan banyak menjadi kenyataan selanjutnya, adalah pusaka gaib kelahiran Kamis jika panjenengan adalah seorang kelahiran Kamis, maka hidup panjenengan disimbolkan dengan salah satu zat yang bergerak dan bisa dirasakan namun tidak terlihat, yaitu angin di bawah pengaruh simbol ini, panjenengan kelahiran Kamis akan menjadi seseorang yang tidak bisa diam entah tidak bisa diam di dalam pemikirannya, atau memang benar-benar tidak bisa diam dalam arti suka bepergian orang kelahiran Kamis memiliki kemungkinan besar untuk menjelajahi tempat-tempat yang sangat jauh, bahkan sampai ke luar negeri dengan wataknya yang seperti angin, kelahiran hari Kamis sangat selaras dengan salah satu pusaka gaib yang akan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya dimanapun dia berada namun sebelum kita membahas pusaka gaib tersebut, ada baiknya kita memahami dahulu sifat dan karakter kelahiran Kamis ini panjenengan kelahiran hari Kamis sebenarnya memiliki potensi yang cakep untuk menjadi seorang pemimpin namun potensi ini menjadi tertutupi oleh sifat mereka yang terkadang menjadi seorang pemalu rata-rata kelahiran Kamis, juga adalah seorang yang tidak banyak bicara mereka seperti sebatang padi yang semakin berisi akan semakin menunduk panjenengan kelahiran Kamis juga memiliki kecerdasan yang lumayan tinggi sehingga meskipun terkadang menjadi pendiam, panjenengan adalah seorang yang menghanyutkan panjenengan yang lahir di hari Kamis, juga merupakan seorang dengan sifat yang polos panjenengan seringkali berbicara secara gamblang dan apa adanya sehingga tidak jarang keceplosan sesuatu hal yang mestinya adalah rahasia bagi orang yang belum mengenal kelahiran Kamis secara personal, mereka akan menyangka kelahiran Kamis adalah orang yang sangat serius namun dibalik itu semua, kelahiran ini sebenarnya merupakan sosok yang humoris dan senang bercanda sifat terakhir yang membuat kelahiran ini memiliki energi yang selaras dengan jenis pusaka gaib tertentu adalah wataknya yang bisa melindungi, orang Kamis adalah tipe yang sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya pusaka gaib yang selaras dengan kelahiran Kamis, adalah jenis pusaka gaib pelindung atau pagar diri pusaka gaib ini akan memberikan perlindungan kepada kelahiran Kamis yang memiliki watak tidak bisa diam layaknya angin memahami pusaka gaib jenis pagar diri ini, bukan berarti panjenengan otomatis akan menjadi orang yang kebal namun panjenengan akan dihindarkan atau paling tidak diminimalkan dari hal-hal buruk yang mungkin akan menimpa pusaka gaib jenis pagar diri juga memiliki tuah lain sebagai pengasihan oleh sebab itulah kelahiran Kamis rata-rata juga memiliki daya pesona alami yang bisa menundukkan hati lawan jenisnya jika panjenengan kelahiran Kamis memiliki pusaka gaib pagar diri yang selaras dan aktif maka panjenengan pada waktu-waktu tertentu akan merasakan merinding hal tersebut terjadi karena pagar gaib panjenengan terpicu oleh energi tertentu dan menjadi aktif yang terakhir adalah pusaka gaib kelahiran Jumat panjenengan yang lahir di hari Jumat disimbolkan dengan elemen kehidupan yang sangat vital di bumi ini yaitu elemen air di bawah pengaruh elemen air seorang kelahiran Jumat memiliki beberapa sifat yang selaras dengan energi dan watak dari pusaka gaib tertentu sifat-sifat tersebut antara lain yang pertama adalah memiliki karisma dan kewibawaan yang kuat wibawa dan karisma kelahiran Jumat yang kuat bersumber dari bentukan perjalanan hidup mereka di awal masa hidupnya kelahiran hari Jumat kerap sekali menjadi orang yang terombang ambing arus kehidupan namun karena tekad dan kegigihannya mereka selalu bisa mengatasinya seperti air yang menetes dan meresap ke dalam bumi ucapan kelahiran hari Jumat juga sangat dipertimbangkan kerap kali mereka bisa menjadi seorang penasihat yang memiliki kebijaksanaan tinggi panjenengan yang lahir di hari Jumat juga diberkati dengan kemampuan dalam menyentuh perasaan terdalam seseorang dengan kelemah lembutannya kelahiran ini mampu mendinginkan emosi seseorang yang sedang mendidih namun bukan berarti dengan kelemah lembutan tersebut mereka otomatis adalah orang yang lemah dan tidak berdaya kelahiran Jumat menyerupai air yang dalam terlihat tenang namun bisa mematikan sifat yang juga menjadi kemampuan terpendam lainnya dari orang kelahiran Jumat adalah mereka cekatan dan cepat menguasai suatu jenis pekerjaan tertentu dan apabila mereka tetap tekun dan giat maka segala apa yang diusahakannya sebagian besar akan selalu menghasilkan ada pun jenis pusaka gaib yang sangat cocok dengan kelahiran hari Jumat adalah pusaka gaib dengan tuah kewibawaan pusaka ini akan membuat pemiliknya menjadi orang yang dihormati dan disegani oleh orang lain pusaka gaib jenis kewibawaan memiliki tuah yang berguna untuk melanggengkan dan melancarkan suatu kekuasaan ataupun jabatan tertentu kesaktiannya juga bisa membuat semua bawahannya menjadi tunduk bahkan takut kelahiran Jumat yang memiliki pusaka gaib kewibawaan yang selaras dan aktif akan terlihat dari sorot matanya yang tajam bahkan orang terkadang segan untuk bertatapan dengannya selain itu juga dapat dirasakan dari aura atau urebawanya yang mendominasi itulah tadi video mengenai pusaka gaib kelahiran Rabu, Kamis, dan Jumat semoga dengan menyaksikannya Panjenengan akan memperoleh wawasan baru yang bermanfaat seperti biasa sebagai penutup admin doakan Panjenengan sekeluarga agar apa yang menjadi hajat dan cita-citanya akan segera dan bisa terwujud di tahun 2023 ini Amin